Kebakaran Bromo akibat flare pre-wedding ternyata juga merusak infrastruktur saluran air bersih. Pepa saluran air yang rusak dampak kebakaran membuat warga alami krisis air bersih. Kobaran api di Padang Savana, Bukit Teletabis Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, Rabu Siang telah padam. Tak terlihat lagi adanya kepulauan asap kebakaran yang diakibatkan flare foto pre-wedding. Namun kebakaran Bromo nyatanya juga merusak infrastruktur saluran air bersih. Pipa sambungan air bersih milik warga Tengger meleleh terbakar. 300 lonjar pipa atau saluran sepanjang 2 km terbakar. Akibatnya, 5 desa mengalami krisis air bersih. 5 desa yang terdampak antara lain desa Ngadisari, Jeta, Wonotoro, Ngadirejo, dan Ngadas. Sekitar seribu lebih kepala keluarga terdampak kekurangan air bersih. Tangki air penyimpanan dari sumber tersebut pun kering. Meski ada sumber air yang masih mengalir, depitnya sangat kecil. Bahkan hingga tak mengalir karena dampak musim kemarau. Masak, dicuci. Memang sulit sekarang? Sulit, sulit banget. Kenapa, Bu? Karena kebakaran. Ada harapan, Bu? Ya, saya minta harapan. Bantuan air atau gimana? Ya, bantuan air bisa dari Bapak Muska semua. Warga lain harus menyiasati dengan membeli air bersih dari bawah seharga Rp150.000 untuk 1.000 liter. Sejauh ini, pihak desa masih belum berani membenahi saluran pipa yang hangus sebab dikhawatirkan masih ada barayaan tersisa di savana. Pihak desa sempat meminta bantuan air bersih, namun tak kunjung terrealisasi. Warga berharap pemerintah setempat segera perbaiki saluran air bersih yang rusak. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.